Soalnya adalah, diketahui fx sama dengan ax plus b. Jika f1 sama dengan 3 dan f2 sama dengan 5, tentukan fx. Maksudnya itu adalah rumus dari fungsi tersebut. Nah, dari sini yang menjadi acuan adalah bahwa nilai f1 itu 3 dan nilai f2 itu 5. Nah, untuk menentukan rumus daripada fungsi tersebut secara lengkap, maka kita tentu akan mencari nilai a-nya berapa dan nilai b-nya berapa. Koefisien x-nya berapa dan juga konstantannya itu berapa. Nah, dari sini kita akan mulai dari seperti berikut. Kita tulis ulang. Ini fx sama dengan ax plus b. Jadi, fx sama dengan ax plus b. Nah, sekarang kalau f1, kalau untuk f1, tentunya ini x-nya ini atau x-nya ini kita ganti dengan 1. A akan menjadi a kali 1 atau ya 1 kali a ditambah b. 1 kali a ditambah b ini adalah a plus b. Ya kan? A plus b. Nah, sekarang f1-nya ini berapa? F1-nya itu diketahui sama dengan 3. Berarti a plus b-nya ini adalah 3. Nah, adalah 3 ya. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama ini. Jadi, kita ulang bahwa dari fx-nya diberi harga 1, kita akan dapatkan a plus b sama dengan 3. Kenapa? Karena f1 itu sama dengan 3. Kemudian, sekarang kita tinggal yang lain yaitu yang f2. Nah, jadi kalau begitu, f2-nya adalah, ya, ini x-nya dikati dengan 2. Jadi, 2 kali a plus b. Begitu. 2 kali a plus b. Nah, ini akan kita lanjutkan menjadi 2a plus b sama dengan yang f2 ini diketahui adalah berapa? 5. Nah, 5. Jadi, kalau begitu, kita di sini mendapat 2 persamaan, yaitu a plus b sama dengan 3 dan 2a plus b sama dengan 5. Ini adalah 2 persamaan biasa, 2 persamaan linear biasa. Sehingga kita bisa mengerjakannya, menyelesaikannya dengan melalui eliminasi maupun dengan substitusi. Nah, kita akan coba dengan mempergunakan metode eliminasi, ya, eliminasi. Kita akan tulis lagi di sini saja. Kita akan tulis lagi. A plus b sama dengan 5. Nah, dari sini. A plus b sama dengan 3 dan 2a plus b sama dengan 5, kita akan kurangi saja. Dikurangi. Dikurangi. Maksudnya apa? Supaya b-nya ini habis. Ya. Supaya kalau b dikurangi b kan menjadi 0. Nah, sekarang tinggal a dikurangi 2a. A dikurangi 2 itu akan minus 1a. Ya. Gitu ya. Kemudian 3 dikurangi 5, minus 2. Nah, dari sini kita akan dapatkan, kita tulis ulang ini, minus a sama dengan minus 2, maka a-nya adalah minus 2 per minus 1. Kenapa? Karena ini dianggap sebagai minus 1a. Jadi, a-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita sudah ketemu ya. A-nya sama dengan 2. Sekarang, tinggal mencari b-nya. Tinggal mencari b-nya. Mencari b-nya itu, boleh dari persamaan yang ini boleh, yang ini bisa, kemudian yang ini bisa, yang ini bisa. Oh, ini sama dengan sini ya. Ini juga sama dengan ini. Jadi, boleh milih salah satu persamaan yang ada. Persamaan satu bisa, boleh. Persamaan dua juga bisa. Ada saran, kalau kita memilih seperti itu, pilihlah yang sederhana. Pilihlah yang sederhana. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, persamaan pertama ini, dan persamaan yang kedua, yang ini, itu Pak Yun menyatakan bahwa persamaan pertama ini lebih sederhana daripada persamaan yang kedua. Karena disini hanya, A plus B sama dengan 3. Sedangkan disini, 2A plus B sama dengan 5. Maksudnya, ini ada faktor dari A. Sehingga nanti kalau kita berjalan, mengerjakan, melanjutkan, itu kita harus mengalihkan 2A itu dengan 5. Tapi kalau dari persamaan yang pertama, kita tidak perlu lagi, karena ini memang lebih sederhana daripada persamaan yang kedua. Jadi, kalau begitu, kita pilih persamaan yang pertama. Jadi, kalau A plus B sama dengan 3, kita sudah dapatkan A-nya. A-nya adalah 2. Gitu kan? A-nya adalah 2. Sehingga, A kita substitusi oleh 2. Kita substitusi oleh 2 menjadi 2 plus B sama dengan 3. Nah, ini kita sudah dapat, sudah mulai. Nah, kalau begitu, dari sini kita dapatkan, dari 2B sama dengan 3, maka B-nya adalah 3 dikurangi 2. 2 plus B sama dengan 3, maka B-nya sama dengan 3 dikurangi 2. Dan didapat, B-nya itu 3 dikurangi 2 adalah 1. Jadi, kalau begitu, kita sekarang sudah mendapatkan 2 nilai yang diminta. 2 nilai yang perlu, yaitu A-nya 2, B-nya 1. Nah, sekarang dari rumus Fx sama dengan Ax plus B, karena kita diminta tentukan nilai Fx-nya, maka A-nya sudah didapat 2 dan B-nya sudah didapat 1. Ini kita ganti saja. A-nya dengan 2, B-nya dengan 1. Nah, sehingga kita akan dapatkan rumus fungsi itu bahwa Fx sama dengan yang tadinya Ax plus B ini ya. Kemudian, oleh karena A-nya 2 dan B-nya 1, maka kita akan dapatkan 2x plus 1. Jadi, inilah rumus fungsi yang diminta. Jadi, kalau kita mendapatkan soal seperti tadi, diketahui Fx sama dengan Ax plus B, jika F1-nya sama dengan 3, dan F2-nya sama dengan 5, diminta tentukan Fx, maka langkah-langkahnya seperti tadi. Mudah ya? Iya. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga ini bermanfaat, karena Anda semua hebat. Terima kasih atas perhatiannya.